Orang yang cerdas itu adalah manakala mereka orang-orang yang terbaik dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Pak, oh Pak, Pak, kita butuh persiapan Pak, nanti di alam kubur Pak, butuh banyak persiapan. Apa persiapannya? Bukan harta, harta kembali ketika jenajah diantarkan ke tempat pemakamannya, ada tiga perkara yang mengikuti. Yang pertama, ahluhu keluarganya, wa maluhu, wa akmaluhu. Dua kembali, satu yang tinggal Pak. Ahluhu saudara kita, Pak, keluarga kita yang mengantarkan jenajah kita ke kuburan, pulang Pak. Secinta-cintanya istri sama suami, kalau suami sudah meninggal dunia, belum adalah dalam sejarah, oh Bang. Wah, penggali kubur apa, katanya. Tolonglah galikan satu lagi, untuk siapa? Untuk aku, aku sayang kali sama lakiku, nggak bisa hidup. Belum ada dalam sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa as'adu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh, aladhi la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiil karim. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safi'ina wa dhukhrina. Wa maulana muhammad amma ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi القرآن Courten kariim. A'udhubillahi minas sayitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atEE'u allaha wa rasulelakum turhamoon. Sadaqallahul azeem. wa sadaqan rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas sahidina wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin Pertama sekali yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak, keluarga berkeluarga sahibul baik di rumah yang bertuah ini yaitu Bapak Mursalin yang saya hormati, yang saya muliakan Ayah Anda, Bapak Ketua Badan Kenajiran Masjid Babu Salam serta segenap jajaran kepengurusannya yang saya hormati Ayah Anda kami, Bapak Ashab Haris yang senantiasa berhadir untuk meliput untuk merekam dakwah yang senantiasa disampaikan terkhusus di daerah Sukamaju dan sekitarnya terutama di Masjid Babu Salam yang besar tak dihimbau gelar yang kecil tak disebut nama mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah SWT Amin Amin ya Rabbil Alamin bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan bersalawatlah kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang ab dan sakura Amin Artinya hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan mudah-mudahan kita juga termasuk golongan umatnya baginda Rasulullah SAW yang atas izin Allah kalau kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW Amin Amin ya Rabbil Alamin Bapak orangtuaku tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah SWT baginda Rasul bersabda Qala Rasulullah SAW Artinya kata baginda Rasul bareng siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala jihad sampai mereka kembali ke rumah mereka masing-masing semoga niat ikhlas kita duduk di majelis ilmu ini mendapatkan nilai pahala jihad fisa bilillah di sisi Allah Amin Amin ya Rabbil Alamin siapa yang kembali kepada Allah siapa yang wafat membawa nilai pahala jihad fisa bilillah di sisi Allah maka kelak mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah semoga nilai pahala jihad fisa bilillah itu Allah berikan kepada kita semuanya Amin Amin Ya Rabbil Alamin dalam sabda yang lain Rasul mengatakan kun aliman au muta'allaman au mustami'an au muhibban wa la takun khomisan fatuhlik artinya kata Nabi jadilah engkau menjadi golongan orang-orang yang berilmu kata Nabi atau engkau menjadi golongan orang-orang yang senang menuntut ilmu kata Nabi atau engkau menjadi golongan orang-orang yang senang mendengarkan ilmu kata Nabi atau engkau menjadi golongan orang-orang yang mencintai ilmu kata Nabi dan janganlah engkau menjadi golongan yang kelima engkau akan menjadi orang-orang yang celaka dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala siapa golongan yang kelima itu mereka adalah kebalikan dari empat golongan pertama yang telah disebutkan mereka tak berilmu tak mau menuntut ilmu tak suka mendengarkan ilmu dan tak mencintai ilmu maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini kan parah ini pak dengarkan ilmu aja gak mau dengarkan ini Wak Buyung jumpa Wak Ucok Wak Buyung ngomong sama Wak Ucok Cok katanya apa Wak? kau semalam wirid? wirid ada ustadnya? ada Wak katanya apa isi ceramahnya? katanya aku gak tau orang aku tidur katanya tidur dia tapi Wak Buyung ini tadi dapat pahala kenapa? tidurnya di majelis ilmu gak tau dia isi ceramahnya yang tidur aja di majelis ilmu tenang dapat pahala banyak apalagi yang nyimak dengarkan tekun sampai-sampai ceramah itu diresapi dalam hati ya Allah dapat ilmu yang berkah apa ilmu yang berkah itu? ilmu yang apabila sudah dipahami ringan kita untuk mengamalkannya semoga ilmu itu kita dapatkan amin amin ya rabbal alamin bapak orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita berada di awal tahun hijriah betul ya pak? gak ada yang jawab lagi konsentrasi bagiin temanis bapak-bapak orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah hari ini kita berada di awal tahun hijriah betul ya pak? betul iya baru separuh dari bulan pertama di bulan hijriah hari ini tanggal 18 al-muharram atau tanggal 19 al-muharram tanpa terasa awal tahun hijriah ini sudah berlalu sudah kita lewati separuh di bulan muarram waktu berjalan begitu cepat pak waktu berjalan begitu ringkas pak tanpa terasa ketika tahun berganti ayahandaku sekalian umur kita pun berubah dalam bilangannya betul pak ya? betul pak ashab yang semalam umurnya 40 tahun karena berganti tahun dari 1443 hijriah berganti menjadi 1444 hijriah bertambah umurnya setahun 41 tahun walaupun bulannya belum jumpa mungkin bulannya bulan November tapi tahunnya berganti pak secara otomatis umurnya bertambah betul pak ya? umur bertambah namun pada hakikatnya betul kata ayahanda di samping awak beliau mengingatkan namun pada hakikatnya jatah usia kita ketetapan umur kita yang Allah telah tentukan kepada kita masing-masing secara otomatis semakin berkurang waktunya hidup kita di dunia Allah yang fana ini maka dari itu bapak orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang harus kita lakukan ketika kita sadari bahwasannya karena waktu berjalan otomatis usia kita pun berkurang apa yang harus kita perbuat tentunya bapak orang tuaku mari kita mengintropeksi diri kita masing-masing pak mari kita mengkaji diri kita masing-masing pak sudah sebaik apa ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah sebaik apa keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahabat nabi yang kedua yang bernama Umar bin Khattab radiyallahu anhu beliau pernah mengungkapkan sebuah ungkapan yang begitu dalam maknanya yang yang kata beliau dalam ungkapannya beliau menyatakan hasibu anfusakum qobla anta yuhasabu yang artinya kata beliau hendak lah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka beliau mengatakan kepada kita hisap hisaplah dirimu terlebih dahulu sebelum Allah yang akan menghisap mu kata sayiduna Umar bin Khattab radiyallahu anhu artinya apa pak kalau kita yang menghisap diri kita sendiri pak kalau mungkin yang terdahulu banyak dosa banyak maksiat banyak kehilapan yang kita kerjakan ketika Allah berikan kehidupan kepada kita mungkin karena amanah hidup itu masih dititipkan Allah kepada kita kita bisa merubah diri kita pak dari maksiat berubah menjadi ta'at dari keingkaran berubah menjadi kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan berubah kepada keimanan yang kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi bayangkan pak coba renungkan ayah anda kalau Allah yang menghisap kita pak kalau Allah yang memintai pertanggungjawaban kepada kita pak hari itu tidak ada waktunya bagi kita untuk menyesali semua kehilapan kesalahan dosa dosa yang pernah kita lakukan ketika kita hidup dulu pak yang ada adalah pertanggungjawaban dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit kebaikan yang kita kerjakan walau kebaikan itu hanya sebesar biji jarrah biji sawi sebesar debu itu akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sedikit keburukan yang kita kerjakan walau keburukan itu hanya sebesar biji jarrah biji sawi sebesar debu itu pun akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka di awal tahun yang baru ini bapak orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya ingin mengajak kepada kita semuanya mari kita berhijrah pak tinggalkanlah keburukan tahun yang lalu yang pernah kita perbuat baik yang disengaja maupun tanpa sepengajaan kita pak baik yang secara johir ataupun yang secara tersembunyi pak mari kita tinggalkan keburukan di tahun yang lalu mari kita ganti tahun ini 1444 hijriah dengan kebaikan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata nabi dalam sabdanya khairun nas man tola umuruhu wahassanu amaluhu wasarrun nas man tola umuruhu wasaa amaluhu sebaik-baik manusia diantara kamu kata nabi mereka adalah orang-orang yang apabila bertambah umurnya bertambah usianya makin baik nilai ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan seburuk-buruk manusia diantara kamu adalah mereka yang apabila bertambah umurnya bertambah usianya makin buruk amal ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nabi pernah menyampaikan sebuah nasihat untuk kita umatnya apa yang disampaikan oleh nabi dalam sabdanya kata nabi kata nabi adalah sesungguhnya orang-orang yang paling banyak mengingat perkara kematian dan orang-orang yang paling baik mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya sesungguhnya sesungguhnya mereka orang-orang yang cerdas kata baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi bapak orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang cerdas itu bukan hanya mereka yang punya gelar akademik yang panjang baik di depan maupun di belakang namanya kalau gelar akademiknya panjang di awal dan di belakang namanya tapi waktu hidup gak mau tunduk sama Allah subhanahu wa ta'ala sungguh mereka termasuk orang-orang yang bodoh orang-orang yang tertipu oleh kesenangan oleh kenikmatan dunia yang sifatnya memperdaya pak panjang gelar namanya tapi gak mau sujud sama Allah apa-apa coba tapi kata nabi orang yang cerdas itu adalah manakala dalam kehidupannya banyak mengingat kematian bagus nih pak mengingat kematian nih bagus supaya apa supaya kita bisa mawas diri dalam menjalani kehidupan yang Allah amanahkan kepada kita pak jadi orang kalau banyak mengingat mati hidupnya terkontrol mawas diri gak sembarangan ini contoh ayah anda wak buyong jumpa wak uco eh tapi bukan wak buyong disini yang kubilang ya jangan marah wak uco nanti ku jegat kok ya kuas kok ya manggil-manggil nama aku ya bukan gak yang lain lah ya kan gak apa-apa kan pak nyebut nama aja wak buyong jumpa wak uco wak buyong kebetulan hobinya lagayam kalau udah megang ayam dia lah paling ahlinya ini kalau ayam model kayak gini lehernya pendek kepalanya agak bungku ini paten nih kalau di laga nih katanya ngerti dia model-model ayam ini kalau tajinya agak lurus gini ini lemah ini katanya tahan main pertama aja ini katanya ngerti dia rupanya jumpa wak uco rupanya waktu jumpa karena wak buyong nih ahli ayam laga biasalah mengajak ke gelanggang co sinilah kok co katanya apa sih wak yuk main kita yuk kemana wak biasa gelanggang katanya dapat-dapat lempul lumayan lah katanya rupanya dibawa lah si ayam tuh tadi sama wak buyong paten ayam kuni ya wak mantap kali katanya menang nih jelas kau nanti ku kasih kau lempul aku mau naruh cepek nih kan lumayan kau lempul aku lempul katanya mak di otaknya ada duit aja ya kan ya Allah rupanya begitu melangkah wak uco ke sandung batu gedepuk aduh katanya astagfirullahaladzim ngomong dia sama wak buyong wak buyong gak jadilah aku ngawani wak ngelagayam loh kenapa katanya kayak-kayaknya nih tanda nih wak buyong kok tanda kenapa katanya ke sandung batu aku tadi katanya loh kenapa kalau ke sandung batu mungkin ini peringatan Allah untuk kita wak buyong aku pun teringat jadinya wak buyong teringat apa katanya semalam aku kembali nang kampung orang rumahku dimana galang katanya terus disana kata bojoku yang ninggal katanya siapa yang ninggal orang roh katanya jadi ditanya sama mamak mertu aku katanya meninggal hobinya ngelagayam katanya iya wak iya jadi waktu ditengok selendang mukanya waktu dibuka jenajahnya matanya melotot katanya ngeri kali katanya iya iya oh ya Allah bukan ngelagayam iya ngerilah ya ngelagayam ya nanti kayak gitu pula kita mati jadi wak ucok nih ngomong sama buyong aku takut lah wak takutnya nanti wak lagi enak-enak ngelagayam katanya lewat malekat ijro'il katanya sampai umur kita jelek kali kita mati wak udah muka kita jelek meninggalnya pun jelek melotot pula mata kita nanti wak gak jadilah wak katanya ngelagayam wak ajalah aku pun tobat lah katanya takut betul tuh ceritamu betul jadi ayamnya kayak mana ini katanya yowes potong air katanya gak jadi ayam di laga terakhirnya orang itu gak jadi bermaksiat ngelagayam kan dosa pak betul arom laukumnya binatang di laga-laga kenapa gak jadi ngelagayam gara-gara ingat akan kematian kematian takut mati pak jadi orang yang banyak ingat mati itu bayi supaya pak supaya bisa mawas diri bisa mengontrol dirinya agar jangan sampai melakukan keingkaran kemaksiatan kezoliman kepada allahu subhanahu wa ta'ala sadar dia bahwasannya dia adalah seorang hamba Allah yang hamba Allah itu suatu saat nanti pasti akan kembali kepada allahu subhanahu wa ta'ala pada saat kembali kepada allahu subhanahu wa ta'ala tentunya Allah pasti akan memintai pertanggung jawaban terhadap apa-apa yang dulu pernah ia kerjakan ketika kehidupan itu masih Allah titipkan kepadanya jadi orang yang banyak mengingat mati itu pak sadar diri dia bahwasannya dia adalah manusia makhluk Allah yang suatu saat kapan saja bisa maut itu datang kepadanya pak ingat firman Allah dalam Quran bahwasannya maut itu datang tak bisa dihindari siapapun kita hari ini hebat pangkat kita banyak harta kita tapi kalau udah sampai maut itu kepada kita tak bisa kita berlari daripadanya pak Quran surah ke empat An-Nisa di ayat yang ke-78 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah yang artinya kata Allah sesungguhnya engkau takkan mampu berlari dari yang namanya kematian meskipun engkau bersembunyi dibalik benteng yang kokoh meskipun engkau bersembunyi dibalik benteng yang kuat sesungguhnya kalau telah tiba waktu kematian itu kepadamu kematian itu akan merenggut nyawamu kata Allah subhanahu wa ta'ala tak bisa kita lari dari yang namanya kematian kematian itu tak bisa ditunda-tunda dimajukan apalagi tak bisa kata Allah dalam Quran yang artinya kata Allah apabila telah sampai ketetapan ajal kepada satu kaum sesungguhnya ajal itu tak bisa ditangguhkan walau hanya untuk sesaat dan tak bisa pula dimajukan walau hanya untuk sesaat kalau sudah sampai waktunya kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka mengingat kematian itu pak sebuah kebaikan mengajarkan orang-orang yang beriman bahwasannya dia adalah mahluk Allah yang dulu tiada Allah yang menciptakannya Allah yang mematikannya Allah yang akan membangkitkannya kembali dan hanya kembada Allah lah kita semua akan dikembalikan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman yang artinya kata Allah hai manusia kenapa engkau tetap saja ingkar kepada aku kata Allah bukankah engkau dulu tiada kata Allah akulah yang menciptakan dan akulah yang akan mematikan dan akulah yang akan membangkitkan dan hanya kepadakulah engkau semua akan dikembalikan kata Allah subhanahu wa ta'ala ingat pak ketika tubuh nanti diusung dengan kerendam mayat dimasukkan ke liang lahat ditutup dengan papan diuruk dengan tanah itu semua bukan akhir dari cerita kehidupan kita ayah anda melainkan itu semua merupakan awal mula dari alam akhirat pintu akhirat dimana apabila alam kubur itu kita diberikan keselamatan oleh Allah insyaallah pas pas berikutnya mizan hisap syirat insyaallah Allah akan berikan rahmat dan keselamatan untuk kita semua amin amin ya rabbal alamin dan ingat pak kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Quran surah ke-36 yasin ayat yang ke-12 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim kata Allah hai manusia ketahuilah bahwasanya kamilah yang akan membangkitkan mereka-mereka yang telah mati kata Allah ditegaskan sama Allah kelak kita setelah mati dibangkitkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan bekas-bengkas langkah kakimu bekas-bekas tapak kakimu kami simpan kami catat kata Allah tindak tanduk perbuatanmu lakon yang pernah kau kerjakan waktu hidup itu senantiasa kami tulis kami catat yang kesemuanya itu kami simpan dalam kitab catatan amal yang kami simpan di laukil makfuz kata Allah subhanahu wa ta'ala maka kelak ketika dibangkitkan oleh Allah di padang mahsar rekaman jejak kehidupan kita akan Allah tampakkan untuk kita semua takutlah kita sama Allah bermaksiat ketahuan kita ya Allah malu kalilah aku sama Allah ya Allah rupanya ketahuan aku semalam nyuri nangka muda orang ya Allah ketahuan nangka orang masih muda agak julur-julur dia sikit ya kan mantep kali ini kayaknya digule nih gak ada orang kanan kiri bawa terus masuk goni ketahuan malulah kita tinggalkan yang buruk bawalah yang baik salah ngamalkan ke masjid bawa slop swalo selang-seling begitu sampai majid mak karpil kata ustadz bawa yang baik-baik slop karpil orang dibawa ya Allah kasus ni ketahuan kita nanti pak malulah kita dihadapan Allahu subhanahu wa ta'ala ketika dibangkitkan tak bisa beranjak bapak kaki kita sebelum ditanya oleh Allah tentang empat perkara tidak akan beranjak tidak akan bergerak terlapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya kepadanya tentang empat perkara yang pertama an umrihi fima afnahu umur yang hari ini kami anugerahkan kepadamu untuk apa umurmu itu engkau habiskan umur ditanya oleh Allah bukan tanggung pak ayah anda berapa usia sekarang ayah anda 60 kayak usia limpul 60 tahun ditanya 60 tahun ayah anda berapa ayah anda 54 kayak usia 45 jayakan ya Allah ditanya gigi masih utuh lagi ya Allah hebat itu tapi umur kita nanti ditanya sama Allah untuk apa kau habiskan umurmu itu apakah kau bermaksiat selalu lupa sujud kepadaku maka kita akan mendapatkan kehinaan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua wa ansababihi fima ablahu masa mudamu masa kuatmu masa hebatmu untuk apa kau pergunakan masa itu masa muda kita ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan pernah kita berucap wah gak solat wah nantilah tunggu tua katanya ya Allah apa yakin dia sampai tua umur kita gak ada yang tahu pak umur manusia jangan kita tunggu-tunggu berbuat baik beramal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada kesempatan laksanakan kebaikan jangan tunda-tunda untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga ditanya oleh Allah wa anmalihi min aina jama'ahu wa fima anfaqahu harta yang hari ini kau kuasai harta yang hari ini kau miliki dari mana hartamu itu kau dapatkan dan kemana hartamu itu engkau belanjakan harta kita pun ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala biarlah sedikit biarlah sedikit harta yang kita miliki yang penting harta didapat dengan cara yang halal amin harta dipergunakan untuk yang baik amin buat apa harta banyak berlimpah tapi diambil dengan cara-cara yang buatil haram dan tidak pernah dipergunakan untuk kemaslahatan untuk kebaikan agama siasilah harta kita itu harta menjadi laknat nantinya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat yang pasti ditanya kata nabi ilmu yang hari ini kau pahami untuk apa ilmumu itu engkau amalkan maka ilmu kita pun pak ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang cerdas kata nabi yang pertama banyak mengingat kematian supaya bisa mawas diri dalam melakoni kehidupan kehidupan sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya amin amin ya rabbal alamin yang kedua kata nabi orang yang cerdas itu adalah mana kala mereka orang-orang yang terbaik dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya pak oh pak pak kita butuh persiapan pak nanti di alam kubur pak butuh banyak persiapan apa persiapannya bukan harta harta kembali ketika jenajah diantarkan ke tempat pemakamannya ada tiga perkara yang mengikuti yang pertama ahluhu keluarganya wa maluhu wa akmaluhu dua kembali satu yang tinggal pak ahluhu saudara kita pak keluarga kita yang mengantarkan jenajah kita ke kuburan pulang pak secinta-cintanya istri sama suami kalau suami sudah meninggal dunia ah belum adalah dalam sejarah oh bang wah penggali kubur apa katanya tolonglah galikan satu lagi untuk siapa untuk aku aku sayang kali sama lakiku gak bisa hidup ah belum ada dalam sejarah gak ada sesayang-sayangnya binik sama laki gak ada apalagi yang meninggal perempuan kalau laki-laki modus modus banyak modus begitu ninggal oh nang ya Allah gak bisa hidup aku sabarlah bang muncung kau sabar kata ya Allah nangis bengkak matanya tapi sambil ngeten oh yang mana kira-kira yang cocok ya Allah sebulan kemudian udah lari tanah lapang di taman wak udah hilang sediwa iyalah sekarang gembira iwak siapa yang disamping wak inilah pengganti ya Allah cepat kali cari pengganti ya Allah kalau perempuan biasanya sabar tapi kok laki-laki sering kali itu kejadian baru ninggal bini kalau istilah sekarang belum lagi kering tanah kuburan wah udah nikah lagi dia gak tahan ya Allah itulah artinya apa sesayang-sayangnya kita sama istri kita gak ada yang maulah kita ikut dikuburkan dengan istri yang sudah terbaring kaku pulang keluarga pak yang kedua pak wah maluhu harta sayang kali punya mobil alpart bilanglah sama penggali kubur wah apa ini lakiku waktu hidup dulu sayang kali sama mobil alpartnya ini warna merah katanya wah alpart warna merah canggih juga ya maka dari itu wak tolonglah wak galikan satu lagi wak supaya mobilnya juga ditanam gila gue katanya gitu enak kali kok kok pikir gampang kali sebesar mobil alpart gak ada yang mau harta kembali ternyata yang tinggal hanya satu apa itu wa amaluhu amal kita lah pak yang bisa menolong kita di alam kubur maka kata sayiduna abu bakar siddiq radiyallahu anhu beliau pernah mengungkapkan sebuah ungkapan yang begitu dalam maknanya apa kata beliau manda khulal kubur bila zadin faqa'annama roqibal bakhro bila sapinatin artinya kata beliau barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal laksana laksana ia mengarungi lautan tanpa kapal ya Allah meri nih pak sadar kita bahwasannya lautan itu begitu luas kita ingin mencapai ke daratan tak ada kapal apalah yang kira-kira akan kita rasakan kesengsaraan kesulitan kebinasaan dihadapan Allah coba mau menyelami lautan yang kita sadar bahwasannya lautan itu begitu dalam tak terukur apalah yang kita akan rasakan manakah kapal tak kita miliki kebinasaan lah yang akan kita hadapi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala apa kapalnya bagi orang beriman tak lain dan tak bukan adalah amal soleh yang dikerjakan ketika Allah masih titipkan kehidupan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka amal soleh kita itulah ayah anda yang bisa menolong kita nantinya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala sadarlah kita ini pak siapa diri kita ini sebenarnya apa tujuan kita diciptakan oleh Allah hidup diatas permukaan bumi Allah ini Quran menjawab surah yang ke-51 ajariat ayat 56 kata Allah wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun tak kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka kuciptakan untuk beribadah kepadaku patuh kepadaku ta'at kepadaku kata Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya bapak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah ayo beganti tahun mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan tahun 1444 hijrah ini menjadi tahun terbaik dalam catatan amal ibadah kita amin amin ya rabbal alamin terutama pak jangan sampai enggak sholat lah pak 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 jangan sampai enggak sholat lah pak aku kalau enggak sholat sedih kali lupa kalau kita sayang sama anak jangan sampai enggak sholat anak kita pak sholat anak bapak kalau kalian enggak sholat sedih bapak lo nak sholat lo kode bilang sama istri abang kalau kau enggak sholat sedih kali lo de abang dulu makanya mau ngelamar adik karena abang tengok dulu adik rajin sholat kata yang jodohkan kita dulu oh itu anaknya rajin sholat seneng abang abang ini kan imam de kalau abang imam kalau kalian enggak sholat anak enggak sholat bertahun-tahun tinggal saatap enggak sholat kan kita imamnya nanti yang akan ditanya sama allahu subhanahu wa ta'ala kok payah kali sholat dulu pernah kita kaji itu pak waktu kita kaji satu hari itu kan 24 jam betul pak ya satu jam 60 menit betul pak ya 60 dikali 24 jam waktunya 1440 menit pak kalau sekali melaksanakan sholat dari 5 waktu yang Allah perintahkan kepada kita 8 menit udah paten kali tuh sholat 8 menit tuh pak udah mantap itu pak 8 kali 5 40 menit artinya 1440 menit dikurang 40 menit ternyata Allah kasih waktu kita 1400 menit lagi bebas nyari nafkah bebas melakukan apapun tanpa harus kita meninggalkan sholat pak jadi orang kalau ninggalkan sholat memang bejat kali pak bejat kali kalau besok sholat jumat sampai ditinggalkan aduh kacau kali pak durjana kita pak kok durjana iyalah sholat jumat pun yang seminggu sekali yang diwajibkan tinggal satu hari tadi pak 1440 menit kalau dikali 7 hari total waktunya 10.080 menit pak kalau sholat jumat di masjid babu salam paling lama kita taruh lah 1 jam 60 menit sholat dua rokaat mendengarkan khutbah yang disampaikan sama khutib jumat 60 menit artinya 10.080 menit kurang 60 menit masih ada total waktu 10.020 menit lagi bagi kita bebas mencari nafkah tanpa harus meninggalkan sholat jumat ayah anda maka parah kita kalau sampai tega ninggalkan sholat jumat pak bejat kali pun jahat kita pak kita hadir kemari karena ni'mat Allah betul? udah tidur kayaknya nih betul pak? betul pak? panggilan iman ingin bersilaturrohim itu ni'mat Allah itu kesehatan kelapangan waktu ni'mat Allah itu bisa mendengar ni'mat Allah itu pak penglihatan ni'mat Allah itu pak semua dikasih ni'mat sama Allah maka dalam Quran Allah menantang orang yang ingin coba-coba menghitung ni'mat Allah itu Quran surah ke-16 an-nahal ayat 18 wa in ta'uddu ni'matallahi latuh suha inna allaha lagafurur rahim jikalau kamu kata Allah ingin menghitung setiap ni'mat-ni'mat yang telah kuberikan kepadamu latuh suha kau takkan mampu menghitungnya inna allaha lagafurur rahim sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang kalau waktu sudah kita analisa kita analisa ni'mat Allah yang lain semalam udah saya sampaikan itu pak apa itu oksigen yang kita hirup setiap waktu pak itu kan ni'mat Allah betul pak manusia hidup butuh oksigen ternyata berdasarkan penelitian pakar kesehatan ilmu kedokteran orang sehat butuh oksigen satu harinya oksigen murni yang masuk ke tubuhnya 550 liter oksigen murni pak tanpa kita sadari ini mohon maaf pak kalau ayah anda ini awak gak doain mana tahu sampai masuk kita rumah sakit saudaraku Sundari Bunda Tambren Murni Teguh Royal Prima Columbia Asia masuk kita kesana pak di opnem kita pak masuk oksigen ke hidung satu liter oksigen yang masuk ke tubuh bapak bapak harus tebus biayanya adalah 25 ribu rupiah pak itu satu liter padahal orang sehat gratis di luar rumah sakit butuh 550 liter oksigen kalikan pak 550 liter oksigen kali 25 ribu rupiah total uangnya adalah 13 juta 750 ribu rupiah pak satu hari kita harus bayar kalau seandainya Allah nagih sama kita pak sanggup itu sehari ayah anda kalau dikalikan satu bulan 13 juta 750 ribu rupiah kali 30 hari total uangnya adalah 412 juta 500 ribu rupiah pak kalau sempat Allah nagih sama kita eh pak ashab enak aja inti ya hidup sebulan ya bayar bayar oksigen harus bayar 412 juta 500 ribu rupiah pak itu sebulan kalau dikalikan setahun 12 bulan 412 juta 500 ribu rupiah dikali 12 bulan 4 miliar 950 juta rupiah pak ternyata yang harus kita bayar kepada Allah kalau seandainya Allah sempat menagih biaya oksigen pak ya Allah bapak pernah nengok uang 4M aku terus terang gak pernah ya anda gak sanggup kita bayar pak tapi kan Allah Allah maha kaya tapi kan Allah maha kuasa apa kata Allah hambaku aku maha kaya maha kuasa planet-planet yang ada di antariksa matahari bulan lautan pegunungan tumbuh-tumbuhan itu semua milikku galaksi-galaksi itu milikku tata surya itu milikku matahari yang bercahaya itu milikku bintang yang indah di langit itu milikku kau tak perlu bayar akan nikmatku tapi kata Allah bersyukurlah atas nikmat yang telah ku berikan kepadamu sehari semalam lima kali datanglah penuhilah panggilanku kata Allah sujudlah kepadaku hayyalas sholat maka dirikanlah sholat hayyalal falat kalau kau sholat kau akan dapatkan kemenangan maka pantaslah orang kalau tidak sholat kita bilang bejat jangan sampai kita termasuk orang yang bejat orang yang celaka dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala awaluhah yuhasabu bihil abdu yaumal kiamat sholah fa'in sholahat sholahat sa'iru amalih wa'in fasadat fasada sa'iru amalih sesungguhnya perkara amal yang pertama sekali yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat adalah perkara amal sholat kita pak kalau sholat kita baik baiklah amal ibadah kita yang lain sedekah jadi baik haji dan umroh jadi baik perwiritan silaturahim jadi baik tapi kalau sholat tak baik hancur amal-amal ibadah kita yang lain dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala man roha ilal masjid lil jama'ah fakhut watun tamhu sayyiatan fakhut watun tu'tabulahu hasanatan jahiban waroji'an tiap langkah kaki seseorang yang dilangkahkan untuk datang ke masjid berjamaah satu langkah kakinya adalah penggugur dosa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan satu langkah kaki yang berikutnya adalah catatan nilai amal dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jahiban waroji'an ketika pergi dan ketika pulang mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk kita semua amin amin ya rabbal alamin bapak dan orang-orang tuaku mungkin hanya ini yang dapat disampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah saya memohonkan keampunan wa billahi taufiq wa lihidayah salamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salamu'alaikum 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 Terima kasih.